PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Secara umum dari hasil pengecekan yang sudah kami lakukan selama 3 hari berturut-turut Baik itu di posko soep antigen stasioner di posek-posek Kemudian yang kami lakukan secara proaktif dan yang berada di posekat bitung Dari 850 yang sudah dilakukan pengecekan Sampai dengan saat ini baru terindikasi ada tadi 5 orang yang reaktif Dan langsung dikirimkan ke rumah lawan COVID yang sudah disediakan oleh pemerintah kota Tangerang Selatan Apakah pemeriksaan warga yang ketahuan mudik ini sampai kapan? Berdasarkan periksaan dari Pak Kapodami Terjaya kami lakukan sampai dengan tanggal 24 Mei Untuk di posko penyekatannya sendiri apakah bersamaan atau akan lebih panjang? Semua pos penyekatan dan pos pengamanan yang ada di wilayah Pores Tangerang Selatan Semua kami jalankan sampai dengan tanggal 24 Mei Hal ini dilakukan untuk menjaring yang mudik dan menghindari pemeriksaan sampai dengan hari ini Sehingga kami berpanjang sampai dengan tanggal 24 Mei Pak Kapodami Terjaya kami lakukan untuk secara proaktif Mereka-mereka yang diduga lolos pada saat proses pemeriksaan di pos-pos penyekatan Ataupun pos-pos cek point yang sudah ada di jalan Pak, itu yang 5 reaktif dipiksa saat door-to-door juga atau di pos penyekatan? Yang 5 reaktif itu dilakukan pada saat yang bersangkutan di cek di pos stasioner yang ada di Polsek Jangan lupa subscribe ya!